Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di channel Fanani Aja Pada video kali ini Saya akan Mencoba menerangkan Bagaimana cara memasukkan Citasi dari website Tanpa kita perlu mengunduh File pdf nya Jadi cukup link saja Yang kita masukkan Kedalam citasi tulisan kita Yang kita gunakan Yaitu kita menggunakan Mendeley Jadi pertama-tama yang harus dilakukan Adalah Menginstall Mendeley Dan juga membuat akun Di Mendeley Oke klik Mendeley Sebelum kita lanjutkan Mohon Untuk kesediannya Mengklik subscribe Agar channel ini semakin berkembang Terima kasih Kita lanjutkan kembali Disini saya kebetulan sudah Menginstall Mendeley Jadi saya akan mencoba Memberikan contoh bagaimana Memasukkan sebuah citasi Kedalam Mendeley Yang diperlukan Cukup menginstall Mendeley Kemudian Menginstall plugin Untuk browser Sekarang kita coba Mendeley Klik Kita search Mendeley Mendeley Web Importer Kita klik Web Importer Mendeley Kita masuk ke Web Importer Mendeley Nah Disini Muncul tampilan Kayak gini Mendeley Web Importer Kemudian kita Yang kita perlukan adalah Menginstall Plugin Untuk Browser kita Jadi Disini Kebetulan saya Menggunakan Firefox Jadi Yang di install Plugin Untuk Firefox Misalkan Kita tadi Browsernya Menggunakan Google Chrome Nanti Tampilan yang disini Otomatis Get Web Importer For Google Chrome Kita klik disini Kemudian Akan muncul Mendeley Web Importer Kemudian Tambahkan ke Firefox Diklik disini Cukup mudah Tinggal klik Kita tunggu Add Kemudian Allow This extension Run In private Windows Oke Got it Nah Ini Muncul logo Mendeley Di browser Kita Ini artinya Bahwa Mendeley tersebut Sudah Tertanam Di browser Kita Oke Kita login Perlu login Close Mendeley Kita coba Menulis Coba Mencoba Web Importer Misalkan ini Kalimat kita Kemudian Misalkan Mau kita Masukkan citasi Citasinya Misalkan ini Nah ini Kita klik Kita Kita harus Login dulu Ke Mendeley Kemudian Kita klik Mendeley Sign in Kita sign in dulu Ke Mendeley Mendeley Kita masukkan Nama email kita Akun Mendeley Kita Sign in Nah ini Web Importer Sudah Connect Nah ini Adalah Apa Yang tertampil Di website Di web Kemudian Akan kita Masukkan Tanpa kita Mendownload PDF nya Cut Centang Kemudian Masukkan ke Library kita Nah ini Kebetulan Saya sudah Membuat Library Coba Web Importer Ini aja Kemudian Tinggal kita Add Oke Nah sudah Masuk Sudah Masuk Berarti Link Link Ini Sudah Masuk Dalam Library Kita Tinggal kita Masukkan Lewat Word Nah Coba kita Masuk ke Word Kemudian Kita Coba Refresh Dulu Refresh Insert Insert Citation Go to Mendeley Kemudian Kita Masuk ke Library kita Coba Web Important Ternyata Belum Masuk Coba kita Sinkronize Kita Sinkronize Nah Ini COVID-19 Sudah Masuk Baru Saja Ditambahkan Coba kita Klik Klik Kemudian Kita Pastikan Judulnya Sesuai Kemudian Authornya Tanggalnya Volumenya Sudah Sesuai Kalau sudah Sesuai Tinggal kita Save Nah Ini Sudah Masuk Misalkan Kita Mau Ganti Style Misalkan Font Cover Nah Gini Font Cover Atau Mau Ganti Havard Ini Havard Ya Begitu Kira-kira Jadi Teman-teman Bisa Memasukkan Citasi Dari Website Tanpa Perlu Mengunduh Atau Mendownload File PDF Tinggal Kita Pakai Web Importer Otomatis Nanti Citasi Tersebut Akan Masuk Bagaimana Cara Kita Memasukkan Dalam Daftar Pustaka Seperti Biasanya Seperti Video Sebelumnya Cara Masukkannya Cukup Mudah Tinggal Insert Bibliography Klik Nah Ini Adalah Daftar Pustakanya Daftar Pustaka Ini Begitu Kira-kira Oke Semoga Video ini Bermanfaat Jika Bermanfaat Jangan lupa Like Share And Subscribe Terima kasih Teman-teman Semoga Yang Men-subscribe Mendapatkan Rezeki Yang Melimpa Mendapatkan Kebahagiaan Mendapatkan Kemudahan Dalam Mengatasi Segala Masalah Terima Kasih Semoga Bermanfaat Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima Terima Terima